selamat menikmati setelah episode sebelumnya yang sangat seru kini kita kembali dengan episode yang baru dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali dan jangan lupa untuk subscribe klik loncengnya dan juga lupa like selamat menikmati pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan jejak kelompok 7 Long Hao Chen setelah peristiwa ini para iblis akan melancarkan operasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun terakhir dalam perjalanan mereka karena persediaan makanan dan air mencukupi mereka melakukan yang terbaik untuk tidak melewati kota iblis manapun tinggal di hutan belantara dipandu oleh peta dan arah matahari mereka melakukan perjalanan siang dan malam untuk bergegas ke sana provinsi Andro seperti yang dijelaskan Yueye sebelumnya semakin mereka berkelana ke timur semakin santai para penjaganya namun populasinya meningkat itu karena pantai timur adalah jalur kehidupan para iblis tanpa cadangan ikan di pesisir pantai para iblis pasti sudah lama menyerah pada aliansi kuil seluruh perjalanan tanpa hambatan besar ketika mereka bertemu iblis mereka akan mengandalkan status klan iblis bulan untuk menyembunyikan diri dan berhasil melewatinya sebagian besar waktu mereka dihabiskan di hutan belantara namun kecepatan mereka masih sangat cepat namun demi keamanan mereka tidak menggunakan sayap spiritual mereka 15 hari kemudian mereka akhirnya memasuki provinsi Andromalius rawa kesuraman terletak di bagian utara provinsi jadi mereka bergerak ke utara meskipun semuanya berjalan lancar Long Hao Chen masih merasa tidak nyaman karena Chaer tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan sebaliknya dia menjadi lebih diam dan bingung dibandingkan awalnya hanya menemani Long Hao Chen dalam diam setiap hari dia akan melihat hal-hal yang tampak baru dan aneh baginya menyebabkan dia sering memberinya tata pantah berdaya setiap kali hal ini terjadi ia akan merasa kesulitan bernapas karena kesakitan tapi dia juga tidak menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran padanya Chaer tampak tidak percaya terhadap semua orang hanya menaruh kepercayaan pada Long Hao Chen selain itu dia kadang-kadang mengalami sakit kepala dan setiap kali ini terjadi wajahnya menjadi sangat pucat dan energi spiritual di tubuhnya akan berfluktuasi dengan hebat Long Hao Chen sesekali memeriksa energi spiritual Chaer meskipun Chaer tidak berkultivasi dengan cermat energi spiritualnya meningkat dengan cepat totalnya melebihi 8.500 unit seolah-olah langsung mencapai angka 10.000 unit berdasarkan kecepatan ini tidak kurang dari setengah tahun dia akan mencapai hambatan antara langkah ke-6 dan ke-7 melihat daratan di hutan belantara Long Hao Chen menghentikan langkahnya tidak heran kedua belah pihak saling mencocokkan kekuatan satu sama lain dengan baik meskipun para iblis terus menyerang jadi, mereka mempunyai begitu banyak sumber daya di belakang mereka titik lemah terbesar iblis adalah kurangnya sumber daya produktif hal ini menyebabkan kekurangan yang parah di berbagai daerah pertama, makanannya, lalu kawasan yang layak huni dan kemudian potensi bawaannya hal-hal ini tampaknya mudah untuk diselesaikan namun penuh dengan komplikasi, kekurangan makanan saja sudah menyebabkan banyak masalah bahkan bagi makhluk yang sangat kuat seperti kaisar dewa iblis di sebelah timur benua, tanahnya subur Long Hao Chen melihat hamparan rumput yang luas jika tanah subur tersebut digunakan untuk bercocok tanam miscaya akan menghasilkan panen yang melimpah memuaskan rasa lapar ratusan ribu orang meskipun tidak ada statistik pasti menurut evaluasi aliansi kuil, seperempat wilayah di bawah aliansi kuil menghasilkan setidaknya 10 kali lebih banyak makanan setiap tahun daripada seluruh wilayah iblis yang diproduksi pada tahun tersebut padahal, populasi manusia hanya sepertiga dari total populasi iblis dan inilah alasan mengapa iblis kadang-kadang harus mengurangi jumlah penduduknya melalui perang iblis berperingkat lebih rendah berkembang biak dengan kecepatan yang mencengangkan sehingga membuat masalah mereka mengenai makanan menjadi lebih mengerikan Kapten, apakah kita masih jauh dari rawa? Han Yu bertanya pada Long Hao Chen dari dekat dia menjawab, kami berada sekitar 200 km jauhnya jika semuanya berjalan baik, kita akan mencapai tujuan kita besok namun, kita harus menuju tempat ini terlebih dahulu mengatakan ini, dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke sebuah titik Han Yu mengangkat kepalanya, kota iblis Long Hao Chen mengangguk, ini adalah kota kecil yang bahkan tidak memiliki nama setiap orang pasti sangat lelah karena perjalanan yang terus menerus kemungkinan besar kita akan menghadapi dewa iblis jadi lebih baik jika semua orang memulihkan diri dan berada dalam kondisi optimal pertarungan yang baik mengharuskan seseorang untuk mengasah pedangnya terlebih dahulu dan tidak bertindak terlalu bersemangat sebenarnya tinggalnya dewa ular iblis di Rawa Kesuraman bukanlah masalah satu atau dua hari setelah seharian beristirahat di kota kecil ini belum terlambat untuk pergi ke Rawa-Rawa ayo lakukan sesuatu yang baru segera memperlihatkan tiga pancaran cahaya keluar dari tubuhnya pertama, kilatan keemasan, keluar dari yating muncul di depan semua orang dan kemudian dua sosok familiar mengikuti pengawal suci ke-12 yang tinggi dan kerangka biru sedingin es yang tampak seperti manusia yang dikenal sebagai pengawal suci ke-11 dari suatu tempat Long Hao Chen mengeluarkan beberapa jubah dan menyerahkannya mengisyaratkan mereka untuk memakainya jubah ini dipesan khusus untuk mereka dan dengan sangat cepat yating dan para penjaga suci menyembunyikan diri di dalamnya dan selama mereka tetap menundukkan kepala tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka Lin Xin bertanya dengan heran Kapten, kapan anda membuat jubah ini? Long Hao Chen menjawab sambil sedikit tersenyum itu terjadi selama periode istirahat yang kami lakukan di kota Majorja Kues saya meminta spesialis dari bagian tim untuk membuat jubah ini mereka seharusnya berguna untuk saat ini masing-masing dari mereka melirik satu sama lain tetapi dengan sangat cepat Han Yu adalah orang pertama yang menyadari haha, sekarang kita menjadi kelompok beranggotakan 10 orang mari kita lihat apakah iblis-iblis ini dapat mengidentifikasi kita dalam perjalanan mereka ke sini mereka terlibat dalam beberapa pertempuran skala kecil hal ini karena meskipun mereka menyamar sebagai iblis bulan karena jumlahnya ada 7 terkadang para penjaga meminta mereka untuk menunjukkan atribut elemen mereka sehingga membuat mereka tidak punya pilihan untuk membunuh mereka dan bergerak maju alasan mengapa Long Hao Chen memiliki pengawal suci ke-11 dan pengawal suci ke-12 serta Yating bergabung dalam pertempuran bukankah itu justru membuat mereka menjadi kelompok yang terdiri dari 10 orang menjadi nomor yang sama dengan pasukan penghilang pemburu iblis dan dengan penyamarannya sebagai iblis bulan mereka akan dengan mudah disalahartikan sebagai penghilang pemburu iblis pengawal suci ke-11 berukuran 3 meter tidak seberapa di antara para iblis ukuran seperti ini bukanlah hal yang langka untuk dilihat semua orang kembali ke jalan formasi mereka juga berubah Long Hao Chen berada di depan seperti sebelumnya dengan Cai Er mengikuti tepat di belakang dan di kedua sisi adalah Wang Yuan Yuan dan Sima Xian lalu Han Yu dengan Chen Ying Er Lin Xin pengawal suci ke-11 dan Yating di tengah formasi mereka diikuti oleh pengawal suci ke-12 yang berdiri di belakang meningkatkan jumlah orang di tengah formasi mereka tim seperti itu jauh melebihi kemampuan pasukan pemburu iblis biasa dalam serangan sihir hanya pengawal suci ke-11 saja yang dapat dianggap memiliki kekuatan 2 penyihir dari langkah ke-7 karena kehadiran mereka Long Hao Chen memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menantang dewa iblis dengan sangat cepat mereka mencapai kota kecil yang ditunjukkan oleh Long Hao Chen di peta orang hanya bisa setuju bahwa peta terperinci yang diberikan Yue Ye kepada Long Hao Chen sangat bermanfaat tepat setelah memasuki kota mereka dihentikan oleh tentara iblis Provinsi Andro menjadi wilayah klan ular iblis para prajurit ini secara alami adalah anggota klannya ular iblis benar-benar memiliki tubuh yang aneh mereka tidak memiliki kaki tetapi tubuh bagian atas mereka mirip dengan manusia hanya saja lebih ramping sedangkan di bagian bawahnya ada ekor besar yang bergerak di lantai namun individu tanpa kaki ini tidak boleh dipandang rendah mereka mahir dalam menyesuaikan tubuh mereka untuk bergerak di medan apapun bahkan di dalam air mereka sangat cepat sehingga ular iblis ditempatkan di provinsi pesisir timur tim kecil ini terdiri dari lebih dari selusin ular iblis dan dipimpin oleh seorang yang sangat kuat yang ekor dan punggungnya mencapai ketinggian total lebih dari 4 meter ujung depan ekornya berdiri di depan tubuh bagian atas panjangnya mencapai lebih dari 2 meter dan di tangannya ia memegang Trisula siapa kamu? lepaskan jubah ini ular iblis yang kuat itu berteriak memperlihatkan sepasang mata tiga warna dengan pupil hijau tua memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan Trisula di tangannya ditujukan pada kelompok Long Hao Chen Long Hao Chen mengangkat kepalanya melepas jubah yang menutupi wajahnya penghilang pemburu iblis sedang bekerja apakah kamu mencari kematian? melihat mata ungu Long Hao Chen ular-ular itu juga tercengang dari penampilan Long Hao Chen yang tampan dan mata ungunya mereka sudah bisa memahami banyak hal namun, ular iblis ini sangat berhati-hati dan melanjutkan dengan nada terkendali tolong ambil bukti identitas penghilang pemburu iblis memiliki ubin penghilang pemburu iblis sendiri provinsi tengah memberi perintah untuk menunjukkannya karena sekarang ada beberapa manusia pemburu iblis yang berpura-pura menjadi iblis bulan yang menyusup ke wilayah iblis segera, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari punggungnya saat nafas kegelapan memenuhi udara dengan kekuatan kekuatan penindasan yang sangat besar membuat 10 ular iblis hampir seketika menjadi pucat karena ketakutan suara sedingin es terdengar dari punggung Long Hao Chen apakah kamu masih memerlukan bukti lebih lanjut atau kamu ingin wanita ini menunjukkan kepadamu apa itu naga iblis jika kamu berani memblokir pasukan penghilang pemburu iblis kami merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari naga iblis itu bagaimana mungkin ular iblis ini berani terus bersikeras mundur ke samping karena panik mereka segera merangkak ke tanah tidak mengucapkan sepatah kata pun saat tubuh mereka gemetar tingkat keberadaan apa yang dimiliki naga iblis naga iblis manapun pastilah merupakan eksistensi mengerikan yang harus mereka tundukkan karena takut mereka akan membuat penguasa provinsi tengah atau penguasa seluruh ras mereka marah seluruh klan mereka kemungkinan besar akan terlibat tampilan kekuatannya menghilang gadis yang menimbulkan rasa dingin itu dengan dingin bertanya dan Andromalius apakah dia masih dirawa kesuraman iya tuan dewa iblis masih di sana ular iblis besar yang memimpin mereka menjawab dengan hormat mendengar kata-kata ini ular iblis berlari dengan ekor tebal di belakang punggungnya Long Hao Chen mengangkat tangannya mengacungkan jempol dan Chen Ying Er menjawab dengan senyum bahagia kemampuan aktingku meningkat bukan tertawa pelan Lin Xin berkomentar itu cukup mengesankan nyonya ratu naga iblis menipu semua iblis hanya dengan mengandalkan penampilan luar dari iblis bulan adalah hal yang mustahil kali ini kelompok Long Hao Chen telah berada di wilayah iblis tidak hanya untuk satu atau dua hari dan tentu saja memiliki sarana perlindungan mereka sendiri cermin harta karun Chen Ying Er secara alami adalah penghasut tindakan ini dengan mengandalkan kemampuan menyalinnya yang kuat trik untuk lolos dengan melepaskan aura kegelapan telah diuji dan disetujui meskipun mereka juga memiliki misi yang terdiri dari membunuh seratus ular iblis waktunya jelas belum tiba sementara itu mereka memastikan informasi lokasi Andromalius benar adanya kota kecil ini ramai dan sedikit lebih ramai dibandingkan beberapa kota di wilayah iblis di jalanan kehidupan iblis yang tak ada habisnya bergerak di antaranya adalah ular iblis yang paling umum di antara klan lainnya mayoritas secara alami adalah iblis berbilah ganda mungkin karena tempat ini relatif kecil pintu masuknya tidak terbatas pada iblis berbilah ganda seperti yang ada di kota-kota besar begitu mereka memasuki kota penampilan Long Hao Chen dengan cepat menarik banyak perhatian menjadi sasaran pandangan penasaran bukanlah hal yang baik menyelesaikan masalah ini sangat sederhana hanya dengan memancarkan aura naga iblis dengan Long Hao Chen menindak lanjuti dengan beberapa kata siapapun yang mempertanyakannya akan merasakan ancaman mematikan dengan cara ini mereka menjadi sasaran teror yang umum barang-barang yang bisa dibeli di kota kecil ini relatif terbatas bagi iblis tampaknya tidak ada gagasan tentang uang dan segala sesuatu diperoleh melalui barter Long Hao Chen segera mengeluarkan beberapa kristal binatang ajaib untuk menukarnya dengan air bersih dan ikan kering ia pun berhasil membeli beberapa buah dengan keberuntungan kemudian semua orang mencari ruangan yang relatif bersih untuk beristirahat semua orang merasa agak lelah karena perjalanan mereka yang berat dan berangkat lebih awal, Chai Er, Wang Yuan Yuan dan Chen Yinger berbagi kamar meskipun ingatannya hilang Chai Er tampaknya menjadi lebih ketat dari sebelumnya mengenai masalah antara anak laki-laki dan perempuan dan bahkan Long Hao Chen yang paling akrab dengannya tidak dapat terlalu dekat dengannya karena menjadi seorang pria usai makan sederhana hal terpenting yang ada di benak setiap orang adalah segera mandi air panas setelah istirahat malam yang nyenyak semua orang berkumpul keesokan harinya setelah istirahat malam yang cukup semua orang bersinar dengan kesehatan dan semangat tentu saja tidak banyak perubahan pada Yating dan kedua pengawal suci Long Hao Chen memanggil rekan-rekannya ke kamarnya hari ini, kita akan pergi ke Rawa Kesuraman beberapa saat yang lalu saya ingin membeli peta detail Rawa-Rawa tetapi saya tidak berhasil saya bertanya-tanya tentang situasi di Swamp of Glom dan mengetahui bahwa bagi iblis dari kota kecil ini Swamp of Glom adalah tempat yang sangat menakutkan tidak hanya membuat orang terjebak di Rawa tapi juga penuh dengan gas Rawa jika seseorang tidak berhati-hati mereka bisa keracunan dan bahkan ular iblis dengan ketahanan yang kuat terhadap racun tidak mampu menahan racun ini tidak hanya itu di Rawa Kesuraman terdapat rumah dari beberapa binatang ajaib yang sangat kuat dan bahkan binatang ajaib peringkat 10 dikabarkan ada di sana menurutku ini juga yang menjadi alasan kenapa dewa iblis ular iblis Andromalius tidak keluar setelah tinggal di sana sekian lama benda yang ingin ia temukan pasti sangat berharga apalagi mengingat Rawa-Rawa pasti merupakan tempat yang sulit untuk ia tangani setelah kita memasuki Rawa-Rawa niscaya kita akan menemui bahaya besar semua orang akan tetap bersama dan jika ada sesuatu yang salah semua orang harus mendengarkan perintahku dan menghindari pertengkaran yang tidak perlu mengerti semua orang mengangguk karena rute pelarian mereka melalui menara keabadian mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat besar lagi pula situasi seperti kebangkitan yang baru saja dialami Chai-R tidak mungkin terjadi sekali lagi menurut pertumbuhan budidaya Long Hao Chen kendalinya atas menara keabadian juga terus meningkat yang membantu meningkatkan kecepatan dan jumlah orang yang bisa dia teleportasi Kapten lalu kapan kita akan bertindak? Sima Xian bertanya Long Hao Chen menjawab jangan terburu-buru Swamp of Glom tidak jauh dari sini dan tengah hari adalah saat tingkat gas Rawa paling rendah kami akan menunggu saat ini ketika sebagian Rawa mencair karena sinar matahari untuk bisa masuk Han Yu, Lin Xin, kalian berdua akan membentuk satu tim Sima, kamu dan aku akan menjadi satu tim kami akan kembali untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang situasi di Swamp of Glom sekalipun kita hanya belajar sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali kita semua akan kembali ke hotel satu jam kemudian sebelum berangkat menuju Swamp of Glom Yuan Yuan, Ying Er, kalian berdua akan menjaga Chai-R kedua gadis itu mengangguk dan Long Hao Chen juga meninggalkan dua penjaga suci itu keempat pria itu meninggalkan hotel dan melakukan penyelidikan diam-diam di kota satu jam berlalu dengan sangat cepat setelah kelompok Long Hao Chen kembali ke hotel mereka merangkum semua berita yang mereka dapatkan informasi berguna mengenai situasi sebenarnya di dalam Rawa Kesuraman sangat jarang dan sulit didapat karena ini adalah tempat yang sangat berbahaya di mana tingkat kelangsungan hidup iblis tidak tinggi oleh karena itu, Rawa Kesuraman mendapat nama Tanah Kematian bahkan dengan mengandalkan keunggulan kemampuan manuver mereka di medan apapun iblis klan ular tidak memasukinya secara sembarangan semua orang membereskan barang-barang mereka dan mereka berangkat di bawah pimpinan Long Hao Chen hari ini, cuacanya cukup bagus matahari bersinar terang tetapi di dalam perbatasan wilayah iblis bahkan pada hari ini cerah burung jarang terlihat karena semua burung dan binatang ajaib terbang telah dimakan oleh iblis selama ribuan tahun terakhir bagaimana mungkin masih ada hewan hidup yang tersisa setibanya di sana, mereka memperhatikan bahwa udara menjadi jauh lebih lembab dibandingkan di tanah terbuka dan rawa-rawanya tidak terlalu besar menurut peta, jika mereka terus menuju ke timur mereka akan mencapai pantai setelah kurang dari 250 km di sana, banyak iblis yang bertugas memancing menurut informasi dari para iblis daerah pesisir sudah jarang ditemukan ikan karena pemburu yang ekstensif oleh para iblis seringkali, mereka tidak punya pilihan selain berburu makhluk lain dari laut untuk dijadikan makanan bagi mereka untuk menjamin penangkapan sejumlah ikan bahkan beberapa iblis dari langkah ke sembilan bergabung dengan barisan pemburu mungkin karena tanah kematian yang disebut rawa kesuraman ini sangat menakutkan namun semakin dekat mereka semakin sedikit iblis yang mereka temui sementara semua orang melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh satu jam berlalu dan tengah hari pun tiba udara menjadi semakin lembab dan tanah mulai melunak secara bertahap sesekali bau busuk menyerang hidung mereka mereka berada di rawa kesuraman setelah berjalan setengah jam akhirnya mereka sampai di tempat tujuan namun, semua orang mau tidak mau menunjukkan ekspresi yang berbeda hanya dengan melihat dari kejauhan mereka semua bisa merasakan teror di negeri kematian ini di kejauhan, hamparan kabut hijau menutupi area luas ini kabut hijau ini seolah tak terganggu sejak dahulu kala bahkan saat bermandikan sinar matahari pun tak tampak terpengaruh sedikitpun dapat dilihat dengan jelas bahwa semakin dekat mereka ke kabut semakin dalam warnanya ketika mencapai tepi kabut itu tanah menjadi hitam dan kadang-kadang, beberapa gelembung lumpur muncul dari petak basah mereka mengeluarkan bau aneh bersama dengan kelembapan yang menopang kabut ukuran rawa kesuraman pada dasarnya tidak jelas dan ketika Long Hao Chen secara khusus naik ke langit setelah melepaskan sayap rohaninya dia terkejut mengetahui bahwa semakin dekat mereka ke kabut semakin dalam warnanya kepadatannya meningkat hingga mencapai kedalaman rawa kesuraman yang warnanya hijau tua adapun luas rawa-rawa tersebut ia tidak dapat memperkirakannya karena konsentrasi kabut yang berlebihan sehingga garis pandangnya terhambat kembali ke tanah Long Hao Chen mengumpulkan rekan-rekannya dan memberi tahu mereka dengan suara yang dalam sepertinya rawa kesuraman ini lebih sulit untuk ditangani daripada yang kita bayangkan semua orang sangat berhati-hati saat kalian bertindak saat berada di dalam jarak pandang kita kemungkinan besar akan terpengaruh sampai batas tertentu jadi jangan tersesat dan tetaplah dekat denganku saya akan menggunakan sihir cahaya untuk membubarkan kabut jika kita diserang sebisa mungkin tetaplah dekat denganku pertama-tama kita akan melihat tepi rawa lalu mencoba masuk Han Yu menjawab Kapten, bagaimana kalau membiarkan saya menghilangkan kabut sebagai inti tim membiarkan Anda mempertahankan kekuatan Anda harus menjadi prioritas kami Long Hao Chen menggelengkan kepalanya memberikan jawaban jangan khawatir saya telah menembus langkah ketujuh dan membuka tiga rongga spiritual kecepatan pemulihan energi spiritual saya sekarang jauh lebih cepat daripada energi spiritualmu ini sebenarnya bukan apa-apa ayo pergi sekarang kelompok tujuh orang yang ditemani oleh dua penjaga suci dan Yating mengikuti maju ke tepi rawa dengan cepat semakin dekat mereka ke suam of glom semakin lembut tanah di bawah kaki mereka saat memasuki tepinya permukaan di bawah kaki mereka terasa seperti bergerak di atas pasir hisap pada saat itu pengawal suci ke sebelas menunjukkan kegunaannya yang luar biasa melepaskan energi dingin ke tanah tanpa kesulitan dia langsung mengubah air di rawa menjadi es yang dapat menahan beban semua orang sementara itu cahaya keemasan gelap menyebar dari tubuh long hao chen menyelimuti seluruh kelompok itu adalah mantra ringan dari langkah ketiga mantel suci alasan mengapa dia menggunakan mantel suci dibandingkan mantel cahaya ilahi adalah karena kekuatan pertahanan dari mantel suci jauh lebih besar dan juga memiliki efek penyembuhan dan pelestarian selanjutnya long hao chen menambahkan pemahamannya tentang teknik ripples of light dan oleh karena itu tidak hanya menyerap lebih banyak esensi cahaya namun juga meningkatkan kekuatan pertahanannya menjadi mantra pada langkah keempat selama mereka tidak menghadapi serangan yang sangat kuat mantel suci miliknya memberikan pertahanan selain itu manfaat terbesar dari mantel suci adalah area yang dicakup oleh mantra ini dapat diubah tergantung pada jumlah energi spiritual yang dikeluarkan jarak pandang di dalam rawat tidak bagus jadi long hao chen secara alami membuat mantel sucinya sedikit lebih besar dengan peningkatan energi spiritual internalnya di atas 10.000 unit dan dua rongga spiritual lagi di ruang antara alis dan perutnya konsentrasi energi spiritual di rongga tersebut mulai meningkat sekarang kecepatan kultivasi long hao chen menjadi jauh lebih cepat dibandingkan saat dia masih di langkah ke enam pertumbuhan kekuatannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri hanya dalam waktu setengah bulan energi spiritualnya sudah mendekati 11.000 unit